Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Reki Aldi kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman mistis saya ketika mendaki ke gunung laut kita langsung saja ke cerita ya teman teman tapi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini cerita ini dimulai dari sebuah perjalanan yang sudah direncanakan aku dan ketiga temanku berencana pergi mendaki tetapi pada waktu itu gunung yang sudah kita jadwalkan sebelumnya mengalami kebakaran sehingga gunung itu ditutup setelah itu kita berunding kembali mau mendaki kemana karena planning kita jauh-jauh hari ke gunung sindoro sumbing otomatis kita cancel karena gunung tersebut mengalami kebakaran nah setelah beberapa jam kita berunding akhirnya kita menemukan titik temu yaitu kita memutuskan untuk pergi ke gunung lawu ya teman teman singkat cerita kami semua langsung memesan tiket kereta api dari stasiun Kira Condong ke stasiun Purwosari dan setelah itu tepat pada pukul 5 sore kami langsung berangkat dari Cianjur ke stasiun Kira Condong sampainya disana ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 9 yaitu 9 malam ya teman teman sedangkan pemberangkatan kita jam 5 subuh lumayan masih sangat lama ya dan otomatis kita semua tidur disana di stasiun waktu pun begitu cepat berlalu dan jam sudah menunjukkan jam 4 subuh selepas sholat subuh kami langsung menuju ke kereta singkat cerita pada saat itu kami sampai di stasiun Purwosari jam 4 jam 4 sore ya teman teman kami pun beristirahat sejenak untuk sholat dan makan terlebih dahulu sambil menunggu jemputan dari basecamp Candi Cetok yang sudah saya kontak sebelumnya dan 30 menit kemudian jemputan pun datang kami tak menyenyakkan waktu dan langsung bergegas menuju ke mobil lalu kami berangkat ke basecamp Candi Cetok tak terasa 2 jam di perjalanan akhirnya sampai juga di basecamp Candi Cetok yang saat itu sudah menunjukkan jam 7 malam 7.30 malam ya teman teman selepas isya kami pun kembali beristirahat untuk sholat dan merubahkan badan karena cukup pegel ya di mobil selama 2 jam sambil berunding mau nanjak malam ini ataupun mau nanjak besok pagi aku pun bertanya kepada temanku kalian mau nanjak sekarang atau nanjak pagi saja terus temanku jawab gimana kamu aja kita semua ikut aku pun bingung antara nanjak malam ini atau besok pagi dan akhirnya aku berunding dengan pihak basecamp aku menanyakan ke pihak basecamp tentang aman tidaknya pendakian malam pihak Candi Cetok ini terus pihak basecamp jawab masih bisa nanjak malam asalkan gak lewat jam 9 dan cuma bisa sampai pos 3 kalau jam 12 lebih belum sampai pos 3 kalian senyampainya aja dan kalau mau lintas jalur nanti kalian hubungi ke sini lagi kalau udah sampai ke basecamp Cemorosewu kami pun langsung mengiyakannya nah kebetulan itu masih jam jam 8 15 kita di basecamp Candi Cetok gak pakai lama kita pun langsung bergegas ya teman-teman langkah demi langkah kita berjalan kaki terasa berat pada saat itu karena debu yang menyelimuti danah begitu tebal hidung pun hampir mampet sama debu walaupun pada saat itu kita pakai bab nah dari sinilah awal mula aku menemui hal aneh tetapi aku gak bilang ke teman-teman karena pada takut drop waktu itu di perjalanan aku mendengar suara lonceng yang berbunyi padahal kita semua gak ada yang bawa lonceng yang berbunyi gak ada yang bawa lonceng gitu aku pun mengebaikannya karena mungkin sudah gak aneh lagi kataku dalam hati kalau misalkan di gunung ada suara-suara yang aneh terus tak lama kemudian suara itu menghilang waktu kami semua mau sampai pos 2 waktu begitu cepat begitu cepat berlalu ternyata sudah menunjukkan jam 11 malam aku pun bilang ke teman-teman mau lanjut apa camp disini kalau menurut aku sih camp disini aja soalnya kalau ke pos 3 badan sudah mulai terasa capek padahal bukan itu sih alasannya aku berhenti camp disitu aku ngerasa gak enak hati aja gitu kalau lanjut ke pos 3 takutnya ada apa-apa karena sepanjang jalan gak ada satu pun melihat pendaki lain disana akhirnya kami camp disitu dan akan melanjutkan pendakian setelah waktu subuh yang ternyata setelah salat subuh baru-baru mau lanjut hawa dingin sangat rasa dan kami menundanya sampai jam 7 pagi jam 7 pagi kami lanjut pendakian menuju pos 3 saat itu waktu mulai menunjukkan jam 8 kami istirahat sekitar 10 menit di pos 3 singkat cerita tepat pada jam 10 kita sampai di pasar dieng nah disitulah bulu kudu kita merinding dan langsung melemparkan beberapa uang koin disana karena banyak yang bilang kalau lewat pasar dieng atau pasar setan harus lempar uang koin ataupun uang apa gitu kita pun melaksanakannya kami terus berjalan dan tak lama kami sampai di warung sebelum warung bohiem kami pun beristirahat sejenak disana sekalian mengisip perut dan membeli air karena persediaan air kita sudah habis tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 11 setelah itu kami lanjut ke puncak 40 menit kemudian kita sampai di puncak hargo dumilo yang pada saat itu matahari tepat di atas kepala kita jam 12 kita ada di puncak singkat cerita kita turun lewat ke jalur semoro sewu waktu kita turun kira-kira setengah jam setengah 2 siang setengah 2 ya setengah 2 siang mulai itu ada hal-hal aneh waktu itu kabu turun begitu tebal padahal itu masih jam setengah 2 kataku kami pun lanjut karena takutnya mau hujan gitu lalu setelah sampai di sendang derajat kita ketemu sama 2 anak kecil yang entah siapa namanya nah dia bareng tuh sama kita sampai beberapa meter ke shelter tempat penduduk nah kan kita tuh jalan ya bareng anak kecil itu terus kita jalan berdua berdua gitu yang di depan berdua yang di belakang berdua jaraknya gak cukup jauh sih paling ada sekitaran 5 meter dan anak kecil itu ada di belakang sama temenku yang dua terus dia bilang gini hey jangan kayak gitu nanti kayak alpi jalannya jangan pisah-pisah gitu katanya sontak aku kaget dengan ucapan anak itu dan kami langsung barengan jalannya gak pisah gitu beberapa meter pun terus waktu anak itu sampai ke shelter mereka bilang hati-hati di jalan jangan sampai pisah takutnya nanti kayak alpi nah dia bilang gitu lagi kita langsung merinding tuh disana sama perkataan anak kecil itu terus setelah kami kita sampai di pos 5 atau sendang derajat kabut langsung hilang kita pun beristirah sejenak disana tak lama kemudian kami lanjut kembali dan berhenti di pos 4 setelah kita lanjut kembali menuju pos 3 kabut mulai turun lagi kira-kira itu jam setengah 3 nah kita semua merasa aneh tuh ya tiap kita jalan kabut itu turun tapi kalau kita berhenti kabutnya hilang kita pun merinding sambil baca baca doa kita jalan terus sampai pos 3 dan berhenti lagi di pos 3 mulailah terasa legat disitu di pos 3 karena di pos 3 banyak pendaki yang camp disitu kita mulai ngobrol dengan pendaki itu ngobrol sejenak kita ngobrol ngobrol sama pendaki dan tak lama kita lanjut lagi dari pos 3 menuju ke pos 2 kita mulai bercanda bercanda tuh disitu nah tak lama kemudian di perjalanan dari pos 3 sampai dengan pos 2 teman aku ngomongnya sembarangan dia ngomong gini enak ya disini ada sinyal juga disini aja ya semalam lagi katanya padahal kita semua udah mau pulang posisinya nah lalu si teman aku yang satu lagi dia bilang gini ah kamu jangan ngomong gitu kita kan mau pulang kamu aja sendiri kalau mau disini katanya lalu teman aku teman aku jawab gini ya sehari lagi aja katanya lagian kan disini ada sinyal terus aku jawab gini kita besok kerja jadi harus pulang aja gitu teman aku jawab ya oke lah dengan datarnya lanjut nih kita jalan lagi tepat jam 4 kita sampai di pos 2 kita istirahat lagi disana sambil sholat asar nah pada saat itu gak ada orang yang kita temui si ngomong gini teman aku ya serem ya disini gak ada yang lewat lagi terus teman aku yang satu lagi jawab iya bener gak ketemu orang lewat kita lanjut aja yuk dengan rada rendah kita pun lanjut sampai pos 1 nah di perjalanan ke pos 1 kita semua ketemu kakek kakek tuh yang ngajak salaman dan kakek itu nanya kalian semua dari mana dengan tatapan mata yang kosong terus temenku jawab dari jawa barat ke lalu kakek itu gak jawab lagi langsung pergi aja gitu kita pun terheran heran ya nanya nanya tapi gak dijawab lagi temanku bilang gitu terus aku pun bilang yaudah gak usah dipikirin kita lanjut turun aja tak tak lama tuh kita sampai jam 5 di pos 1 nah di pos 1 ada tuh pendaki yang katanya mau nanjak ke pos 2 aku pun nanya mas kalau dari pos 1 ke base camp berapa jam ya berhubung waktu kami turun ya kita semua turun dari jalur cemoro sewu gak ada yang pernah gitu turun lewat jalur cemoro sewu ataupun nanjak lewat cemoro sewu nah terus masnya jawab gini gak lama kok bang cuma setengah jam aja nyampe aku jawab oh iya iya sebentar lagi berarti makasih ya mas masnya jawab lagi iya sama sama bang aku lanjut ya sambil berjalan lanjut cerita kita lanjut dari pos 1 ke base camp tapi saat itu ada hal yang sangat aneh yang kita rasakan saat itu kan katanya cuma setengah jam ke base camp kita terus jalan tetapi setelah setengah jam kita masih belum sampai di base camp terus temen aku bilang gini kenapa kok lama ya katanya setengah jam nah aku bilang gini sebar aja sebentar lagi sampai sambil mengalah nafas saat itu kita belum sadar ya kalau kita emang bukan di jalur yang sebenarnya kita terus berjalan sampai sampai waktu gak terasa udah jam 6 15 tapi yang anehnya gak ada kedengaran suara ajan maghrib kalau emang udah dekat gitu kita kita pun gak berpikiran hal negatif tuh waktu itu ya mungkin emang kita aja kali yang lelet kataku temen aku jawab ya mungkin kali ya yaudah kita cepetannya jalannya dengan wajah yang lelah kita pun jalan cepet tuh nah awalnya kita seneng tuh karena lampu base camp udah kelihatan pas mau jalan menurun kita cepet cepet tuh jalannya terus ya pas waktu udah nanjak jalankan datar lampu base camp hilang